selamat datang kembali di dapur azmi kali ini saya akan membagikan resep cara membuat bolu gulung yang sangat lembut bolu gulung yang sangat lembut insyaallah anti sobek penasaran ingin tahu bagaimana cara membuatnya yuk simak video berikut ini bahan-bahannya disini ada 6 butir telur 100 gram gula pasir 1 sendok makan SP vanili bubuk pewarna kuning telur 110 gram tepung terigu yang sudah saya campur dengan 1 sendok makan tepung maizena dan 1 sendok makan susu bubuk dan tidak lupa ada margarin yang sudah saya cairkan nanti saya akan gunakan 2 centong sayur saja kemudian untuk bahan isinya disini ada seles, strawberry dan buttercream teman-teman bisa menggunakan salah satu dari kedua bahan ini disesuaikan dengan selera masing-masing untuk cara membuatnya cukup mudah sekali cukup mencampurkan semua bahan menjadi satu disini saya sudah siapkan wadah besar kemudian pecahkan 6 butir telur masukkan 100 gram gula pasir 1 sendok makan SP vanili bubuk tepung terigu yang sudah dicampur dengan susu bubuk dan tepung maizena kemudian mixer dengan kecepatan tinggi sampai mengembang sampai kental putih dan berjejak nah ini sudah kental sudah mengembang kemudian saya akan tambahkan dengan warna kuning telur tambahkan sedikit saja agar warnanya lebih cantik saya tambahkan lagi saya tambahkan lagi untuk pinggirannya untuk pinggirannya dulu agar tercampur rata kemudian aduk menggunakan spatula seperti ini untuk konsistensi adonannya seperti ini ini sangat lembut sekali adonannya lalu saya akan tambahkan 2 centong margarin yang sudah dilelehkan kemudian aduk kembali sampai tercampur rata dan pastikan tidak ada margarin yang mengendap di bawah agar kuenya nanti tidak bantat jika sudah tercampur rata kemudian saya akan tuang pada loyang nah disini saya sudah siapkan loyang untuk bolu gulungnya yang sebelumnya sudah saya lapisi di atasnya dengan kertas roti jika teman-teman tidak ada kertas roti bisa dioles dengan margarin dan taburan tepung terigu kemudian saya akan tuang dan hasilnya seperti ini kemudian jika sudah dimasukkan pada loyang hentakkan loyang seperti ini agar udara yang ada di dalam adonan keluar kemudian saya akan oven kemudian panggang adonan disini saya menggunakan oven tangkering panggang selama kurang lebih 20-25 menit disesuaikan disesuaikan dengan oven masing-masing nah ini dia sudah 20 menit kita akan keluarkan kuenya dan ini dia hasilnya sangat cantik dan disini saya sudah siapkan alas untuk menggulung bolu-gulungnya agar lebih mudah karena untuk menggulung bolu-gulung ini sedikit lebih susah karena takut bolu-gulungnya sobek disini saya akan taburi kertas rotinya dengan sedikit tepung maizena kemudian sisir pinggiran loyangnya agar untuk memastikan tidak ada bolu yang menempel kemudian saya akan balik seperti ini kemudian buka kertas rotinya pelan-pelan saja agar bolunya tidak rusak terima kasih selamat menikmati nah ini dia hasilnya sangat cantik warnanya bolunya pun sangat lembut sekali bisa dilihat dari sini kemudian saya akan kasih toppingnya atau saya kasih isian untuk isian untuk isianya untuk isianya jika ingin diisi dengan seles strawberry maka bisa langsung diaplikasikan tanpa menunggu dingin tetapi jika menggunakan buttercream maka bolu-bulunya harus didiamkan terlebih dahulu sampai dingin agar buttercreamnya tidak meleleh namun saya disini menggunakan seles strawberry saja agar tidak menunggu lama jadi oreskan seperti ini saja lakukan sampai selesai kemudian oles dan ratakan menggunakan sendok atau menggunakan spatula sampai rata semuanya di seluruh permukaannya seperti ini saya akan rapatkan pada dinding sebagai penyangga agar memudahkan untuk menggulungnya kemudian gulung dimulai dari seperti ini dilipat ujungnya kemudian jangan tanggung-tanggung untuk menggulungnya langsung saja digulung sampai ujung agar bolu-gulungnya tidak sobek kemudian 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 rapatkan menggunakan alat seperti ini alat apa saja agar bolu-gulunya lebih merekat dengan sempurna dan lebih set kemudian kemudian gulung seperti ini untuk ujungnya nah ini dia setelah dikeluarkan dari nah ini dia setelah dikeluarkan dari lemari es ya langsung saja saya ambil satu persatu kemudian saya akan buka kertas rotinya nah ini cantik sekali ya bolu-gulunya tidak ada yang sobek ya semoga video kali ini bermanfaat terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk like komen dan subscribe subscribe